ada tambahan lagi di bagian sini kamu bisa untuk lihat waktu percepatan di bagian bulan ya jadi untuk bulan sendiri kan menjadi 100% biasanya yang kalau kita udah menghandle pembelian kayak gini atau pendapatan ini akan hilang begitu saja namun ini bisa untuk bertambah lagi trik 5 10 kayak gini bulannya juga akan bertambah ini bisa untuk double hingga ke 200% seperti itu dari last Fortress sendiri jadi jangan lupa untuk manfaatin si bulan tersebut ya 100% ambil aja tambahan menitnya gaca buat semuanya Halo sobatku balik lagi bersama gua si Potter Indra nah pada kesempatan kali ini kita akan bahas last Fortress dimana untuk updateannya kalian udah belum nih kalian udah update kan di bagian playstore ataupun di iOS nah di bagian sini untuk gamenya last Fortress sendiri ada terbaru ini fiturnya kayaknya semuanya ya jadi dari file tim ada sistem pertemanan pertemanan nah pertemanan ini kamu bisa untuk klik everyday yaitu dapetin sebuah poin persahabatan dan ini bisa untuk kita dapetin untuk menjadi perekrutan persahabatan cari aja yang bener-bener aktif atau buat kalian bisa untuk follow up gua juga kalian bisa minta nanti disuruh confirm ke gua aja ini siapa aja gua nggak ngerti guys nggak ada yang ngechat asal random mungkin ya mereka untuk nambahin temen disini juga ada untuk versi tambah teman masukkan nama ataupun ID nah ini nama gua tetap sama yaitu Potter Indra udah ganti nama dan untuk id-nya kayak gini lalu di bagian daftar teman teman ini baru satu yang gua ambil si Miku dia suka Miku banget ya si cowok itu bibu banget sama sih gua juga guys gue juga suka banget sama Miku ada kok mana ya di sini nggak adakah ini sih di sini ada kelihatan enggak ya di situ ada kelihatan kayaknya guys ah nggak kelihatan nih nih Miku ini guys gua jadikan untuk dinding lalu yang kedua ada plot plotnya sendiri dirubah ya jadi kan kemarin di bagian sini pojok kanan sekarang kita dipindahkan di bagian posisi seperti ini ada di bagian atas guys kita ngeceknya dimana my play kayaknya kau susah kemarin ada di situ loh ntar gue cari dulu guys kita akan muter-muter tuh Oh kayaknya gua harus keluar dulu deh ah bener kan nih udah keluar habis itu ada di bagian sampingnya bensin nah gambar plotnya sekarang kayak gini kebijakan musim zona wilayah pun juga kayak gini ya dimana kita bisa untuk ambil dari scene satu mungkin kayaknya kalian udah mulai berubah juga posisinya kayak gini juga kayak gua jadi kalian bisa untuk cobain aja ya di dominasinya ini dan juga di bawah yukiamat udah mulai ini apa ini aliansi menepati level ketiga atau bab terakhir level ketiga kita lihat untuk wilayah yang kita udah ambil di bagian guild ini 13 udah udah kecape level 3 next mulai ke level keempat kayaknya level keempat akan mulai jadi donat blog bijor portrait capture disini Oh masih ada waktu satu harian masih agak lama besok lah mungkin Oke lalu yang kedua tambahan lagi apa ya ada di bagian mungkin ini ya guys ada di bagian season kedua aja musim kedua ini kita mulai masuk ke bagian para player yang musim kedua jadi untuk season kedua sendiri itu akan mulai muncul yaitu adalah modifikasi yang ada di bagian truk nah seperti aksesoris aksesoris yang ada ya dan juga ini adalah ada Guardian dunia baru mobil Jetsport banget gua sih ambilnya ini cuman ya belum dapet gitu kan versinya perbaiki ini baru 133 harus membutuhkan 500 dan gua jarang banget untuk ngambilin zombie ini dapetnya dari battle lalu ada di bagian arena tanpa batas ini penyelesaian dan juga perhatiin jauh hadiahnya yang bisa untuk kalian ambil telah mengapa seseorang biasanya suka banget untuk meningkatkan atau mengoleksi endingnya mengoleksi semua hero yang kita milikin entah itu yang faksi apapun akan dimiliki mereka dan mereka akan mencoba untuk meninggihkan semuanya juga dari level equipment maupun dari skill mereka dan masuk ke bagian arena tanpa batas ini atau kalian inputkan ke bagiannya arena puncak pun juga udah ada ya udah tersedia juga jadi kalian bisa untuk bermain ke posisi yang seperti ini apa yang kalian minatin brother kalau gua sendiri juga nanti kan kita bisa untuk dapet dan hasilnya kamu bisa untuk tukerin ke bagian perdagangan ada dimana bang ada di toko mortal untuk modifikasi mobil kalian ada di toko arena buat beli hero ya khususkan 280 2202 80 maupun yang seperti ini hero-hero paling elit yang paling sulit yang kita gajakan dan juga toko arena puncak ini simpen aja sebanyak mungkin untuk untuk mendapatkan ya Roland aja atau beli kartu opsional hero elit kartu opsional hero elit lanjutan itu cocok banget jangan beli yang kayak ginilah enggak untung banget kalian udah carinya susah-susah tabung aja beli buat kayak gitu agar lebih cocok buat akun kalian juga akun kalian gacor yang mana nih ini masih pagi kita akan coba ya umpung jam berapa jam lima lah nih gua biasanya gak cahap kokil nih bagus nih biasanya atau dapat ujiwara c-hero lumayan lumayan banget dong ini juga gua baru login guys lalu di sini poin persahabatan itu nanti di bagian sini Oh sekali ada 10 kalian bisa untuk gacor sekali ada seratus kali bisa negara 40 pertemanan kurang lebih tiga harian kalian bisa untuk gacor 10 kali gedong guys ada yang di bagian rekrutan persahabatan ini dan 30 kali kamu bisa untuk dapetin hero elit manajemen dari parjimi Roland Marlin dan juga Fujiwara c-hero Wah yang bagus ini Roland dan juga Marlin nih bisa untuk kalian banyak banget untuk pertemanan-pertemanan ini kayak gini ya ini kita ambil ajalah kalau gitu oke Sun Tzu lalu juga jasnik nah kita ambil Oh jumlah pol komadil ini udah udah komplit temennya malahan wuh sedah kita kirimkan nah setiap hari kita harus kirim dan kita ambil aja semua donasinya dari mereka juga mereka udah kirim balik lah ibaratnya kayak gitu guys lalu di bagian sini di musim kedua juga gua kontriksinya itu kondisi level berapaan ya kita lihat dulu ya lumayan sih guys jadi ada level 14 yang atas di sini ada level 16 dan juga 15 di sini gua juga udah punya nate lalu yang satu kali lagi mana ada empat ya satu kalinya lagi ku pekerja mana bekerja Oh ini ada level 16 15 belum menyapai level 20 sebetulnya bagus ya karena dari pekerja kita bisa untuk melihat kecepatan konstruksinya bisa mencapai 16% hingga yang di bagian sini alimentop level 4 versinya 30 atau ngikutin fortress kalian yang level 21 hingga 24 24% dan cp-nya juga tinggi jadi lumayan banget buat akun kecepatan kalian untuk percepatan biar menambah boostingnya itu guys ah anjay mungkin cocoknya kayak gitu ya Oke video kali ini jadi kita akan bahasnya tentang versi musim terbaru dan juga update-an terbaru dari game last fortress apa sih patchnya yang di update kayak gitu guys mungkin segitu aja untuk video video kali ini jangan lupa bahagia see you next time bye bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya!